Kalau kamu disini adalah copywriter dan kamu ingin meyakinkan yang lain, ada satu hal yang wajib kamu punya, namanya portfolio. Dan apa itu portfolio dan apa aja sih isi portfolio, akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Jadi di video kali ini, teman-teman, kita akan belajar bagaimana sih cara bikin portfolio ya, portfolio copywriting, ataupun portfolio copywriter yang bisa kamu bikin ya, entah itu pakai kanvalah atau dpdf. Tentunya portfolio ini akan sangat berguna nih, khususnya buat kamu freelancer ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya. Ini mungkin akan saya zoom lagi kali ya. Ya, jadi portfolio teman-teman, itu singkatnya adalah mungkin hasil project ya, atau kumpulan dokumen yang bisa kamu kumpulkan nih. Tujuannya apa? Tujuannya dengan kamu bilang, atau dengan kamu punya portfolio ini, kamu lebih mudah menyakinkan klien. Karena kalau misalkan nih, kamu bertemu dengan klien gitu kan, pertama kali, dia nggak kenal kamu gitu kan. Dan kalau misalkan dia ingin memakai jasa kamu, ya dia harus tahu dong, kenapa dia lebih milik kamu dibandingkan yang lain. Maka dari itu, kamu harus punya portfolio. Nah, portfolio itu isinya apa aja sih mas ya? Jadi ada beberapa anatomi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kamu bisa membuat seperti ini ya. Jadi, lebih bagus kalau ada fotonya. Fotonya juga bisa terlihat profesional seperti foto saya ya. Terus di sini ada ya nama title biasa. Nah, di sini baru masuk nih ke poin-poinnya, introduction ya. Jadi, kamu ini siapa nih? Contohnya di sini. Hai, Soandras, di sini. Saya aktif menulis copy, jadi kamu bisa ceritakan latar belakangmu. Tentunya latar belakangmu ini disesuaikan dengan kamu ingin dipandang sebagai apa. Nah, di sini saya sedikit share kenapa sih, atau awal mulanya saya mendalami copywriting itu ya. Terus di sini ada work experience and education. Ini bisa kamu tambahkan di slide berikutnya. Jadi, kayak pengalaman kerja, mungkin, atau pendidikanmu, kamu bisa tambahkan. Dan kalau style design, silakan disesuaikan ya. Kalau style design saya seperti ini ya. Yang garis-garis gini lebih gampang dipahami. Jadi, SD sampai SMA di mana. Kerjanya pernah di mana. Terus ini saya pernah accounting. Terus di jika marketer. Terus copywriter. Nah, ini masih singkatnya. Nah, ini skill and tools. Ini juga penting. Jadi, kalau misalkan kamu di sini copywriter ya. Tentu ya kamu harus paham dong skill copywriting sama storytelling. Tapi, lebih bagus lagi kalau kamu punya value lebih atau skill lain yang bisa kamu tambahkan di portfolio kamu. Nah, di sini contohnya saya ada copywriting sama storytelling. Sekali, WA marketing, kebetulan saya juga paham. Advertising, lumayan ya. Social media marketing sama content marketing. Itu juga bisa kamu tambahkan. Nah, tentunya dengan kamu menambahkan seperti ini. Ini bisa lebih menarik nih bagi klien. Ya. Next, di sini ada brand portfolio. Jadi, kalau misalkan nih kamu merasa, Mas, saya kan baru mulai, Mas. Brand ini mungkin nggak ada, Mas. Ya, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi nanti aku akan share ya. Kalau misalkan kamu baru mulai. Apa sih yang bisa kamu lakukan? Nah, kebetulan di sini saya ada beberapa brand yang pernah bekerja sama dengan saya. Kamu bisa tambahkan. Nah, di sini baru masuk nih portfolio kamu apa aja. Project-project yang pernah kamu kerjakan apa aja. Nah, contohnya di sini saya pernah jadi pemateri webinar. Nah, di sini saya kasih beberapa ya. Ada Everpro, IDX, Haloka, Smartfriend, Epson, dan lain-lain. Kamu bisa tambahkan di sini. Next, di sini. Nah, nggak hanya kamu menambahkan project, teman-teman. Kamu harus bisa menjelaskan secara detail projek kamu apa. Nah, kenapa? Karena kan, ya kalian nggak tahu kan. Brief-nya kayak gimana, konsep-nya kayak gimana. Nah, dengan kamu menambahkan yang seperti ini, Ini bisa lebih menarik nih bagi klien. Contohnya seperti ini. Saya pernah bikin advertorial copy ya. Untuk satu perusahaan furniture. Nah, ini brief-nya. Jadi, ini brief yang saya dapatkan dari klien. Jadi, kadang-kadang itu ada klien yang mereka tahu gitu kan. Mereka mau buat apa. Dan udah ada brief yang mateng. Jadi, brief yang mateng ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar ya. Mereka udah ada brief. Jadi, kita tinggal mengerjakan sesuai dengan brief-nya aja. Di sini contoh lain. Misalkan, saya juga pernah bikin copywriting di landing page dan Instagram, Facebook ya. Apa diiklankan di Facebook sama Instagram. Ini brief-nya. Dan ini ada result-nya ya. Saya tambahkan result-nya. Saya tambahkan testimoni. Ini testimoninya agar terlihat lebih menarik nih bagi klien. Ya. Jadi, nggak hanya. Ini sebenarnya optional sih. Biasanya kan copywriter itu. Ya, mereka hanya mengerjakan copy sesuai yang diminta. Tapi kan nggak tahu hasilnya atau result-nya kayak gimana. Nah, di sini saya tambahkan. Biar lebih menarik aja. Ya. Terus, di sini ada ads copy. Ini saya juga kasih contohnya sama kasih testimoni dari klien. Ini ada brief-nya ya. Menulis ads copy, mempromosikan. Terus, ini juga poinnya. Mau disonjolkan. Itu juga boleh banget. Atau kamu juga bisa tambahkan kayak tantangannya apa. Itu juga boleh banget. Ini script writing. Jadi, saya pernah juga membuat sebuah project untuk bikin kayak chatbot ya. Jadi, bikin kayak Vira-nya BJA ya. Atau Telkomsel itu Veronica ya. Bikin seperti itu. Itu juga pernah. Terus, di sini ada landing page juga pernah. Dan di sini terakhir selalu ada call to action. Ya. Jadi, itu sih. Biasanya portfolio itu terdiri dari hal-hal tersebut ya. Jadi, kalau misalkan nih. Kamu punya pertanyaan. Mas, saya kan baru mulai mas. Kalau misalkan bikin portfolio. Saya nggak ada project-nya nih. Atau apakah saya harus membuat ghost project. Atau project bohong-bohongan. Sebenarnya kalau menurut saya sih. Saya nggak sarankan teman-teman untuk membuat project bohong-bohongan ya. Kalau bisa, lebih bagus. Kamu tawarin aja orang lain. Untuk kamu buatkan secara gratis. Nah, saat kamu buatkan secara gratis. Tentunya kan dari sana dapat feedback tuh. Nah, dari feedback itu. Kamu bisa tambahkan ke portfolio kamu. Jadi, untuk membuat portfolio. Khususnya buat kamu yang baru mulai. Kamu bisa tawarkan jasa kooperatingmu secara gratis. Dan di sana kamu bangun banyak portfolio. Barulah kalau kamu merasa udah cukup pede nih. Dengan portfolio yang kamu punya. Kamu bisa mulai menjual jasa kooperating. Dan mungkin teman-teman itu aja sih. Gimana sih caranya bikin portfolio kooperating. Atau portfolio kooperator buat kamu yang ingin jadi freelancer kooperator. Atau ingin jadi kooperator yang menjadi perusahaan ya. Pastikan juga kamu subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya. Agar kamu gak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Secara digital marketing dan digital teknologi. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video yang lain.